Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Kita coba lihat ya Kita nanti kita akan coba nyempurang ke pancoran pik ya Kita lihat situasi kondisi saat ini di pik 2 Jangan lupa, ramai-ramai macet Ramai-ramai macet ya Dilaporkan di tempat lokasi pik 2 ya Dengan saya, reporter dari Golden Blast ya Kita akan merepot tentang suasana di pik 2 ini Setelah segera lama mungkin orang gak jalan-jalan Orang pada mau jalan-jalan sekarang Oke Kita coba nyempurang ke arah sana Ada apa di suatu sana Kita coba lihat Check out Oke Oke Kita sambil nge-vlog, nge-vlog dikit ya Video-video dikit ya Situasi kondisi di pik 2 Mantai maju Di arah sana itu Ke Mantai pasit putih Macet amat Dari sana Macet pulangnya macet nanti Kita coba lihat Ini namanya pik Pancoran Pancoran pik Jadi tempatnya udah kayak tempat Cainas 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 gitu ya Cainaton gitu ya Makanya disebut pik Pancoran Jadi kita coba masuk ke dalam Jadi kita coba masuk ke dalam Bagaimana Tapi ini mobil banyak banget Depan sana ada jual penak-penik 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 Kameran gitu ya Nanti kita coba masuk ke dalam Ada apa di dalam Kita coba Video lagi Lagi? Sambung lagi Sambung lagi Ini ada yang Ramanan nih Sambung lagi Sambung lagi Sambung lagi Sambung lagi Jejimu Kau Sambung lagi ya ya tambahan tambahan ini cari makan oke oke ternyata ini yang namanya pancolan peak yang kita udah masuk dalam jadi dalam sini ada banyak jualan makan makanan jadi kita lihat situ kondisinya kayak di Tiongkok ini banyak tempat tempat makanan ya kayak di foodtreat juga ya kita coba jalan jadi serasa di Tiongkok serasa di Tiongkok kita jalan-jalan dulu sambil nikmatin baru nanti kita cari makan kita lihat dulu ini arsitektur tempatnya tempat-tempatnya ada karya Tiongkok maju tempat-tempat ini ada di P2 di ramai-ramai aja ya mau tetap jaga protokol kesehatan jadi begini jadi ada tempat makan-makan gitu jadi tinggal kita juga kita pesan makan nanti jadi kita belum makan putra juga kita coba cari makan makanan apa gitu ya ini ada tempatan kasih yang jadi dia ke tempat-tempat di Tiongkok ya cuman dia ada tempat-tempat makan kuliner gitu kita ikutin bos kita aja nih bos bos mana bos yang kabur bos tempatan bos terimakan bos kayak orang terbingungan ini lorong satunya lagi bang nah kita ceritakan bang oke kita ceritakan dulu ya karena dia di tempat ini memang makan gitu ya tapi tuasannya aja minta banyak makan juga dan jadi harus di bawa 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 Terima kasih.